Intro Pemerintah Kabupaten Pidi Provinsi Aceh mencatat total pengungsi Rohingya di daerah tersebut, kini sudah mencapai 721 orang. Jumlah itu terhitung sejak kedatangan gelombang pertama pada 26 Desember 2022 hingga 19 November 2023 lalu. Kedatangan imigran Rohingya secara bertubi-tubi ke Kabupaten Pidi kini telah menimbulkan reaksi penolakan dari sebagian masyarakat. Hal ini membuat pemerintah Kabupaten Pidi khawatir. Kedatangan Rohingya justru menimbulkan konflik baru di tengah masyarakat. Kalau mereka paksakan itu 721 orang pengungsi totalnya. Di sana kapasitas cuma 250 orang. Jadi kalau dipaksakan mereka akan tentu akan berantem di antara mereka sendiri untuk rebutan makanan. Jadi pemerintah Kabupaten Pidi menunggu kebijakan pusat mau bagaimana ini. Sementara masyarakat sudah penolakan terhadap pengungsi sudah mulai masif. Kalaupun ada yang menerima itu hanya sebagian kecil dan mereka tidak mengerti bahwa di tengah laut ada hal yang siap merapat ke Pidi. Saat ini sebanyak 241 imigran Rohingya yang tiba pada 19 November 2023 lalu masih ditempatkan di kawasan pantai desa Kulang, kecamatan Bate, Kabupaten Pidi. Mereka terpaksa ditempatkan di sini karena lokasi penampungan sementara sudah melebihi kapasitas. Warga yang menerima imigran Rohingya ikut membantu membagikan makanan, minuman, serta membangun tempat tinggal sementara untuk warga Rohingya. Salah seorang warga desa Kulang bernama Ismail mengaku tidak keberatan dengan keberadaan Rohingya di desa tersebut. Asalkan hanya sementara. Ia pun berharap para imigran selanjutnya dapat segera dipindahkan. Ini kan wilayah kami. Saya selaku segera desa Kampung Kulang, tidak ada masyarakat untuk menolak Rohingya. Untuk sementara, karena isu-isunya untuk sementara dan kelanjutannya ke depan, tiga hari orang ini akan dipulangkan ke mana? Pokoknya tiga hari lagi akan dipulangkan, menurut informasi yang saya dapatkan. Dipindahkan ke mana, enggak tahulah. Makanya dari situ kami setuju bahwa untuk sementara tinggal di tempat kami, di lokasi kami Kampung Kulang. Bahkan sebagian masyarakat merasa kasihan, karena kita kan sama-sama muslim. Keberadaan pengungsi Rohingya juga mendapat pengawasan ketat dari aparat kepolisian. Kapol Respidi AKBP Imam Asfali mengatakan, pihaknya ikut melibatkan seluruh personel polisi, terutama di jajaran Polsek, untuk terus melakukan patroli di kawasan pengungsian. Selain itu, pihaknya juga ikut mengedukasi masyarakat di sekitar, agar tidak bereaksi berlebihan, baik sesama masyarakat ataupun dengan para imigran. Untuk keamanan yang kita siapkan artinya kita melibatkan seluruh personel kita di dalam memberikan pengamanan secara bergantian, melalui patroli, kemudian dan penjagaan. Peran kami melakukan edukasi kepada masyarakat sehingga tidak terjadi konflik. Konflik antara masyarakat, kemudian konflik antara masyarakat dengan pengungsi itu sendiri. Itu yang kami lakukan, makanya kita berikan pengamanan yang sebagainya. Meski pemerintah Kabupaten Pidi masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat terkait penanganan ratusan imigran Rohingya. Namun ke depan, PMK Pidi berencana akan menolak jika ada imigran Rohingya yang kembali mendarat di wilayah itu. Hal ini lantaran lokasi penampungan yang sudah tidak lagi memadai, serta untuk menghindari konflik baru di tengah masyarakat. Dari Kabupaten Pidi Aceh, Apriza Rahmat, Kantor Berita Antara mewartakan.